Assalamualaikum Wr. Wb. Kami dari kelompok 9, kelas 2D. Perkenalkan, nama saya Grizia Pramestika Sutomo Putri dengan NIM 413231196. Perkenalkan, nama saya Umar Nga Balilmi dengan NIM 413231204. Perkenalkan, saya Alvina Kalista dengan NIM 413231155. Saya Kitra Nas Azil Hakim dengan NIM 413231177. Perkenalkan, nama saya Milisa Putri Fatmawati dengan NIM 413231176. Perkenalkan, nama saya Ilmi Tekasobjawat dengan NIM 413231201. Berikut video dari kelompok kami yang akan menanyakan tentang pemeriksaan Humerus. Selamat menonton! Langkah awal yang kita lakukan sebelum melakukan pemeriksaan, yaitu menyalakan alat-alat yang ada pada ruangan pemeriksaan tersebut sesuai dengan SOP yang telah tersedia. Yang pertama, nyalakan saklar di ruang operator. Selanjutnya, hidupkan stabilizer pada ruang pemeriksaan. Yang ketiga, hidupkan layar kontrol table dengan memutar switch. Yang keempat, menekan tombol on pada saklar yang terdapat pada table. Selanjutnya, hidupkan komputer radiografi dan nyalakan CR reader dengan menekal tombol on. Dan pastikan semua alat sudah siap dan juga sudah menyala sesuai dengan SOP yang telah tersedia. Langkah selanjutnya yang kita lakukan sebelum melakukan pemeriksaan pada pasien adalah melakukan persiapan dengan memasukkan identitas pasien dan memastikan bahwa data pasien telah benar. Selanjutnya, mengatur faktor eksplosi sesuai dengan pemeriksaan yang akan dilakukan. Sesuai dengan ketentuan, untuk melakukan pemeriksaan numerus, maka kita menggunakan faktor eksplosi dengan KVP67 dan MAS-10. Setelah melakukan persiapan alat dan juga persiapan data pasien, maka selanjutnya adalah saat pasien datang ke lab radiologi untuk melakukan pemeriksaan, Sebelum memposisikan pasien, radiografer memakai perlengkapan APD seperti apron, serta membawa kaset yang akan digunakan untuk melakukan pemeriksaan. Radiografer juga bertanya kepada pasien apakah ada benda logam yang mungkin ada di bajunya yang dapat mungkin menimbulkan artefak. Selanjutnya adalah pemosisian pasien pada posisi numerus AP. Radiografer memberi arahan pada pasien untuk pemeriksaan numerus AP. Posisikan pasien supine, sesuaikan tinggi kaset sehingga senggi bahu dan siku berjarak sama dari ujung reseptor. Turotasikan tubuh ke sisi yang dipiksa untuk mendekatkan shoulder dan numerus maksimal ke imik reseptor. Selanjutnya sejajarkan numerus dengan sumu panjang log eksis, lalu ekstensikan manus dan bris semaksimal mungkin. Abduksi lengan dan supinasi manus secara perlahan, letakkan marker pada area kalimasi, dan pastikan numerus pada posisi tru AP. Setelah memastikan posisi pasien yang benar, radiografer akan menuju ke ruang on operator dan memastikan bahwa tidak ada orang selain pasien yang ada pada ruang pemeriksaan. Lalu radiografer menutup pintu hingga rapat dan tidak ada celah. Selanjutnya adalah melakukan expose. Jika sudah terekspos, ambil imaging plate, lalu radiografer akan pergi ke workstation untuk melakukan pemeriksaan citra. Setelah melakukan pemeriksaan pada imaging plate atau kaset, maka dilakukan evaluasi pada hasil citra. Selanjutnya adalah pemeriksaan numerus lateral. Pada pemeriksaan numerus lateral, radiografer memberi arahan pada pasien untuk melakukan posisi supervine dan juga menyesuaikan tinggi kaset sehingga singgih bahu dan siku berjarak sama dari ujung imec reseptor. Selanjutnya, radiografer mengarahkan untuk merotasikan numerus ke dalam atau internal rotasi sehingga epikondilus tegak lurus dengan imec reseptor. Sejajarkan numerus dengan sumber panjang long axis dan letakkan marker di area polimasi. Dan juga pastikan bahwa numerus telah berada pada posisi trulateral. Selanjutnya, melakukan expose pada saat sudah terexpose, ambil kaset atau imaging plate dan melakukan pemerosesan di workstation. Setelah melakukan pemerosesan, maka melakukan evaluasi hasil citra agar mendapatkan citra yang terbaik. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! !